Oke, kita duduk di sawung ini aja ya. Ini tuh enak banget, gak terlalu rame hari ini. Nah, nanti gue akan nyemplung ke sungai. Ngerendam kaki. Wah, mantep. Demen banget sama sungai. Jadi setiap ada kafe-kafe yang ada nuansa sungainya tuh pasti gue semua dateng. Dan kayaknya gue akan kontenin semua kafe-kafe yang nuansa alam kayak gini di Sentul maupun di Bogor. Oke, jadi ikutin terus video gue ya. Halo guys, hari ini gue mau ajak kalian semua buat mengunjungi salah satu tempat bengong yang menurut gue enak banget di daerah Sentul. Nah, sebelah kiri gue ini tepatnya adalah Aeon Sentul ya. Dari sini kalian tuh tinggal ikutin jalan aja sampai ketemu bunderan Sentul Nirwana. Setelah melewati Jungle Land, kalian ambil belokan yang ke arah jalan Gunung Pancar. Nah, ke tempat tujuan, kalau dari Aeon kurang lebih memakan waktu sekitar 20 menit. Untuk aksesnya sendiri memang ini hanya muat 2 mobil dan agak mepet ya teman-teman. Jadi kayaknya kalau weekend kesini nih kayaknya bakal padat banget. Dan kalian akan mengalami hal-hal kayak... Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, kita duduk di Saung ini aja ya. Ini tuh enak banget. Gak terlalu rame hari ini. Gue kesini tuh sebelum jam makan siang. kalau jam makan siang sih harusnya kanek nah itu kalau teman-teman lihat itu sudah perbukitan wah ini asik banget buat aja keluarga disini apalagi yang punya anak-anak nah nanti gue akan nyemplung ke sungai merendam kaki wah mantep temen banget sama sungai jadi setiap ada kafe-kafe yang ada nuansa sungai itu pasti gue suka dateng dan kayaknya gue akan kontenin semua kafe-kafe yang nuansa alam kayak gini di Sentul maupun di Bogor jadi ikutin terus video gue ya sebetulnya buat temen-temen yang mau kerja juga disini sinyalnya masih ada sinyal terus di setiap gazebo juga dia ada colokan listrik jadi kalau mau pakai laptop atau ngecas HP itu juga bisa nah ini adalah spot favorit gue disini enak banget dan itu anginnya spoi-spoi adem tau kan kalau angin yang nggak dingin tapi adem gitu beda sama angin kayak di Jakarta gitu kan anget ya kalau siang-siang kalau ini tuh anginnya adem bener-bener adem dan suara sungainya itu relaxing banget sih temen-temen asli kalian cobain kesini deh nah ini kopi gula aren khas kopi tepian sentul ini untuk es kopi gula aren ini lumayan kok rasanya bayangin aja deh ngopi sambil ngeliat pemandangan kayak gini asik banget ya ini untuk shop iganya menurut gue shop iganya juga enak ya karena memang rekomendasi di kopi tepian sentul ini ya si shop iga ini nih terus gue juga pesen somai belum pernah pesen sebelumnya tapi kalau dari tampangnya sih enak kita coba aja ya makan somai di pegunungan asik ya kalian sih wajib kesini sih nah ini posisi gue udah nyemplung ini juga sungainya gak terlalu dalam pokoknya kalau ada anak kecil perhatiin aja pegangin soalnya dia batu-batunya juga agak berlumut ya jadi takut kepleset oke temen-temen sekian video kali ini untuk edisi cari tempat bengong dan tontonin terus video-video gue selanjutnya karena akan ada tempat-tempat yang lebih menarik lagi oke sampai ketemu dan salam sehat ini untuk harga-harganya guys dan disini pembayarannya hanya bisa cash atau debit gak bisa cure risk oke okay selamat menikmati